Assalamualaikum Hai semua Di video hari ini aku mau share ke kalian Cara membuat kue ultra black forest Dan cara menghiasnya Seperti ini ya bunda Sangat sederhana dan juga mudah Tapi terlihat cantik ya Oke langsung aja ke videonya Bahan yang perlu dipersiapkan 4 butir telur utuh 100 gram gula pasir 50 gram margarin dicairkan 50 gram tepung terigu 20 sedang 25 gram tepung maizena 1 sasad coklatos 1,5 sendok makan TWM 1,8 sendok teh rum adsense Bisa diganti dengan rum black forest 1,8 sendok teh pasta vanila Bisa diganti pasta black forest Langsung ke cara membuatnya Disini aku masukkan 4 butir telur Kemudian gula pasir Dan juga TBM Nah disini aku tambahkan Rum essence Diganti dengan rum black forest Lebih enak ya bunda Kemudian kita mix Dengan kecepatan tinggi Sampai kental putih berjejak Nah ini sudah terlihat ya putih kental berjejak Kemudian aku matikan mixernya Setelah itu aku masukkan pasta vanila Bisa diganti dengan pasta black forest Lebih enak ya bunda Kemudian aku tambahkan pewarna coklat Secukupnya Ini opsional Boleh di skip Kemudian aku masukkan tepung terigu Kolatos bubuk Dan juga tepung maizena Kemudian aku mix Dengan kecepatan rendah Sebentar aja ya bunda Nggak perlu lama-lama Tahap terakhir Aku masukkan Margarin yang sudah dicairkan Margarin ini bisa diganti dengan butter ya bunda Lebih enak Disini aku pakai margarin Kemudian aku aduk-aduk dengan sendok Nah seperti ini ya bunda Jika sudah Masukkan ke dalam loyang Yang sudah diolesin Margarin Dan dialasi sama Kertas roti Nah seperti ini ya bunda Panggang roti Di suhu 180 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 25 menit Setelah selesai Tunggu kuenya dingin terlebih dahulu ya bunda Baru keluarkan dari loyangnya Disini aku akan menghias dengan buttercream Tapi karena aku kurang suka dengan buttercream Dan juga anakku nggak terlalu suka Jadi aku hiasnya Tipis-tipis aja ya bunda Ini sesuai selera kalian masing-masing Nah seperti ini ya Masih terlihat kuenya Karena disini emang sukanya Selera keluarga aku nggak terlalu suka sama buttercream Jadi tipis-tipis seperti ini Kemudian aku siram dengan coklat genais Kalian bisa lihat resepnya ada di atas ya Nanti aku tulis di deskripsi box juga Cara membuat coklat genais Sisa buttercreamnya Untuk menghias bagian bawah ya Supaya bagian coklat yang tumpah Tidak terlihat Ini aku pakai spuit bunga Nah seperti ini ya bunda Setelah itu Aku kasih hiasan ornamen coklat Ornamen coklatnya ini aku buat sendiri ya bunda Selamat menikmati Nah ini dia bunda Kue black forestnya sudah jadi Hasilnya seperti ini ya bunda Simple dan juga sangat mudah Oke buat bunda yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih